Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama Wahyu Suryanda Yanni kelas manajemen malam semester 5 mata kuliah ekonomi islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SE MSI disini saya ingin mempresentasikan yaitu pertama sejarah ekonomi islam di Indonesia kemudian perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional kemudian ciri khas ekonomi syariah prinsip, tujuan, fondasi, perspektif, potensi dan contoh institusi ekonomi islam serta contoh transaksi dalam ekonomi islam yang pertama sejarah ekonomi islam di Indonesia jika dibandingkan antara Indonesia dan negara di dunia seperti ASEAN atau bahkan Eropa istilah ekonomi syariah, bank dan keuangan syariah asuransi dan bursa syariah hanya ditemukan di Indonesia di negara Eropa itu namanya Islamic Bank secara historis istilah ekonomi syariah lahir seiring dengan kemunculan bank syariah yang pertama di tanah air pada awal dekade 90-an yang pada saat itu diresmikan oleh almahum Presiden Soeharto kelahiran bank syariah tersebut dibanani oleh MUI dan ICMI ikatan cedikiawan muslim Indonesia datang bersilah turahmi kepada pemerintah mereka menawarkan sejumlah istilah untuk bank yang akan dibentuk antara lain apakah bank islam atau bank syariah akhirnya demi kemaslahatan para tokoh umat tersebut menyebabkati istilah bank syariah kedua alasan legal formal akibat latar belakang historis tersebut maka istilah syariah kemudian diadopsi dan masuk ke dalam sistem hukum kita sehingga menjadi legal contohnya undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 dan surat berharga syariah negara atau SBSN nomor 19 tahun 2008 namun untuk publikasi keluar negeri kita tetap menggunakan istilah islamik ekonomik yang kedua yaitu perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional krisis ekonomi yang sering terjadi di tenggarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya sedangkan ekonomi syariah disini sistemnya bagi hasil disini saya akan menjelaskan sedikit ya yang dimaksud dengan riba itu adalah membungakan uang dan riba disini dibagi menjadi dua macam yaitu riba nasiah dan riba fadi riba nasiah adalah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjam sedangkan riba fadi adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan menisyaratkan demikian seperti emas dengan emas padi dan padi dan lain sebagainya yang ketiga yaitu ciri ekonomi islam tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja karena alasan-alasan yang sangat tepat Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berpilaku sebagai produsen konsumen pemilik modal tetapi hanya sedikit tentang ekonomi islam jadi disini maksudnya ciri-ciri ekonomi islam itu yang terdapat di dalam Al-Quran itu berupa perilaku dan bagaimana cara umat islam bertingkah laku baik dia sebagai produsen konsumen pemilik modal di dalam ekonomi syariah tersebut kemudian prinsip ekonomi syariah disini ada tiga yaitu asas keadilan mempaat dan keseimbangan asas keadilan yang mana maksud prinsip disini menghindari riba masyir yaitu perdagangan seperti undian kemudian menghindari garang perdagangan yang tidak jelas hasilnya itu tidak pasti kemudian menghindari perbuatan yang zolim dan haram asas manfaat yaitu mencapai kemaslahatan yaitu masuk disini kemaslahatan yaitu bahagia dunia dan akhirat asas keseimbangan dalam memproduksi dan mengonsumsi hendaknya penganut prinsip islam tidak kekurangan dan tidak kelebihan kesalahan hendaknya tidak membawa diri pada kefakiran yang ekstrim namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus jadi harus seimbang kemudian disini tujuan ekonomi islam selaras dengan tujuan daripada syariat islam itu sendiri yaitu makasyid ashi syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yaitu falah tadi ya melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayyah tayyibah tercapainya maslahah merupakan puncaknya para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak saran di atas mencakup lima jeminan dasar yaitu keselamatan keyakinan agama atau al-din yaitu yang kedua keselamatan jiwa atau al-nafas yang ketiga keselamatan akal al-akal dan keselamatan keluarga dan keturunan atau al-nasil yang terakhir yaitu mencapai keselamatan harta benda atau al-mal yang keenam yaitu fondasi ekonomi islam ada empat yang pertama uqiyah yang artinya persaudaraan dan kesuksesan universal bersama yang kedua syariah yaitu berdasarkan kaidah islam yang ketiga akhlak mengedepankan moralitas dan yang terakhir fondasinya akhidah yaitu integritas yang membentuk good governance dan market discipline kemudian disini kita membahas perspektif ekonomi islam sekolah individu terdiri dari fatah yaitu profesional dan kompeten untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi amanah disiplin dan komitmen untuk tingkat akuntabilitas kemudian sidik yaitu integritas untuk tingkat keamanan dan kepercayaan masyarakat dan tablik yaitu transparan dan komunikatif secara level makronya perspektif ekonomi islam terdiri dari harta ekonomi syariah esensi pembatasan orientasi kegiatan halal dan toyib produk keuangan syariah dan arah perkembangannya yang kedelapan potensi ekonomi syariah di Indonesia organisasi masyarakat bidang ekonomi syariah masyarakat ekonomi syariah menilai pada 2015 ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik daripada tahun ini pertumbuhannya yaitu mencapai bangsa pasar antara 5-6% industri syariah kini memegang posisi keempat dunia akan tumbuh sebesar 20% pada 2015 sampai sekampung banyak berkembang kita lihat seperti bang BRI syariah penguang kemalat dan kemokrasi syariah dan lain sebagainya kemudian contoh institusi ekonomi islam yaitu ada bang syariah yaitu kita tahu ya BNI mandiri BPD syariah kemudian ada bayi tulmal yaitu rumah penempatan harta rampasan perang pada masa nabi pada kekalifahan betulmal berfungsi mirip departemen keuangan dimana memiliki tugas mengelola keuangan umat contohnya seperti BMT ya kooperasi syariah kemudian ada tafakul atau asuransi syariah contohnya seperti kudensi syariah kemudian contoh transaksi ekonomi islam itu ada syirkah muda rabah bayi almurabaha syirkah diartikan sebagai kerjasama kongsi atau bersyarikat partai syirkah ditunjukkan untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama kemudian muda rabah yaitu bagi hasil antara dua pihak antara pemilik modal dan pelaksana kemudian ada bayi almurabaha diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antar penjual dan pembeli istilahnya seperti murah bahas dalam jauh beli terima kasih sekian sampai jumpa di video selamat menikmati